Ketua DPW Pan Papua Barat Daya daftarkan 35 bakal calon, balon, DPRD provisi ke KPU Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023. Ketua DPW Pan Papua Barat Daya Syafruddin Sabonama mengatakan, bacalek yang didaftarkan memenuhi kuota 100% dan tersebar di semua dapil. Bacalek Pan memenuhi 100% tersebar di seluruh dapil Papua Barat Daya, kata Syafruddin kepada tribun sorong.com. Sesuai PKPU nomor 10, ucapnya DPW Pan juga memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Pan Papua Barat Daya menargetkan satu fraksi DPRD provinsi dan juga di setiap DPD kabupaten, kota. Di setiap kota, kabupaten kita targetkan ada kursi di DPRD, ungkap pria asal NTT itu. Ia bilang, sebelum menuju pendaftaran semua bacalek dibawa ke pasar sentral remu kota sorong. Maksudnya, supaya para calek melihat puluhan tahun kehidupan di pasar menjadi motivasi untuk mengugah hati nurani. Sehingga jika dipercayakan menjadi anggota DPRD harus melihat kehidupan rakyat. Tadi sebelum daftar kami bawa para calek ke pasar sentral tujuan supaya mereka bisa melihat kondisi kehidupan di sana. Ungkap dia.